Intro Makassar International Jet Ski Championship 2024 kembali digelar. Dalam event ini, puluhan atlet jet ski baik dari dalam negeri hingga mancanegara ikut ambil bagian. Event tahunan Makassar International Jet Ski Championship kembali dihelat. Berlokasi di Pantai Biru, Jalan Metro Tanjung Bunga Makassar, kompetisi kali ini diikuti puluhan atlet. Dari data panitia, ada sekitar 40 orang atlet jet ski yang ikut ambil bagian. Tak hanya dalam negeri, peserta dari Thailand dan Malaysia juga tak mau ketinggalan. Banyaknya peserta yang ikut tahun ini membuat penyelenggara menambah kelas perlombaan baru. Kelas junior pun dibuka untuk memfasilitasi atlet muda berusia di bawah 15 tahun. Di bawah 15 tahun sebelumnya, peminatnya juga lebih banyak. Jumlah radernya cukup banyak, jumlah kerapnya juga cukup banyak. Yang dimana terwakili dari negara Thailand, negara Malaysia ikut berpartisipasi. Beberapa daerah nasional termasuk Jakarta, Bandung, dan Makassar sendiri. Total Rider yang ikut kurang lebih hampir 40, cukup banyak. Craft juga kurang lebih hampir sama. Craft kurang lebih 30 lebih. Jadi, boleh dikata, event jet ski menurut saya yang terame selama ini, ya tahun 2024 ini. Champion jet ski 2024 ini. Rasanya ikut lomba seperti ini tuh sebenarnya seru ya. Apalagi ini merupakan kelas junior, saya sendiri masuk kelas junior. Dan ini merupakan kelas junior pertama yang diadakan di seluruh Indonesia. Diadakannya di Makassar International Cup, Jet Ski Cup tahun 2024. Terus, untuk main jet ski sendiri, kebetulan ayah saya juga penggemar jet ski. Jadi, saya sudah memulai main jet ski itu sekitar umur 10. Kayaknya sama tadi sama daosuan. Sekitar kelas 1 SD, kelas 2 SD itu sudah diajari mengenai caranya bermain jet ski. Kompetisi tahunan ini diharapkan jadi ajang latihan bagi para atlet jet ski. Khusus atlet jet ski muda, kota Makassar. Ini bisa jadi modal, agar nantinya bisa berprestasi di ajang kompetisi jet ski internasional lainnya. Di Makassar International Jet Ski Championship 2024, Panitia menyiapkan sejumlah hadiah menarik, termasuk uang tunai dengan total ratusan juta rupiah bagi para pemenang. Nilar Ustam, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Informasi olahraga lainnya akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya ada Erlin Halat yang jadi pencegah gol terbanyak di Timnas Mall Norwegia sepanjang masa. Informasi selengkapnya kami hadirkan selepas jeda. Terima kasih telah menonton!